Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ya maki rezeki maju mapan 5758 Halo sahabat-sahabatku semuanya semoga kabarnya baik-baik saja dan sehat selalu dimanapun sahabatku berada yang baru disinggal di channel kami ya saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya biar video kami selalu berkembang dan anda pun bisa nonton videonya semuanya yang sudah klik tombol subscribe aku ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel kami untuk berkembang Oke jangan lupa klik tombol notifikasinya biar kami selalu semangat membuat video yang baru jika kami upload video video yang baru andalah yang pertama kali mencumpainya Oke ya sahabatku kali ini saya pengen berbagi masa saya hari ini pengen masak laksa bagi ya sahabatku yang suka pernah mendengar laksa aku pengen memasak laksa tapi ini laksa laksa instan bukan saya membuat dari semuanya tapi saya ini memasak dari yang instan saja jadi mudah ditirukan biar jika kami lapar dan cepat maem ya bikin kita olahan dari milaksa ya bagi sahabatku yang suka makan milaksa sih silahkan simak terus ya video kami sampai selesai Oke kita nonton selanjutnya ya Hai Bismillahirrahmanirrahim Halo sahabatku hari ini saya pengen mau berbagi resep tapi ini resep milaksa instan bagi yang suka makan milaksa tonton terus video kami ya aku menggunakan mie instan saja jadi nggak usah ribet banget Oke kita mulai untuk memasak milaksa kita rebus dulu ya minyak ini yang akan aku rebus sampai dia matang tapi jangan terlalu lembek banget nanti kalau terlalu lembek juga nggak enak ya oke baik oke lalu kita buka ya semua kita tinggal lihat lagi aduk-aduk lagi minyak lembek banget apa enggak kayaknya nggak lembek banget deh Oke bagi sahabatku yang belum subscribe saya ingatkan subscribe dulu ya sambil nonton video kami Oke setelah itu sudah matang kita angkat dan tiriskan aku siapkan mangkok lalu aku tuangkan minyaknya yang setelah kami rebus dan kami tiriskan lalu kita mulai memasak dagingnya kita menggunakan daging daging piting sama tahu ikan tahu yang dicampur dengan ikan tapi ini daging kepiting kebanyakan orang kalau masak mie laksa semuanya menggunakan udang tapi saya beda saya mencoba menggunakan daging kepiting pokoknya enak deh Insya Allah dijamin enak bagi sahabatku yang pingin mungkin di rumah tidak ada udang ya boleh saja ditaruh piting boleh saja ditaruh bakso kan kita terserah selera Anda Oke lalu kita masukkan apa ya namanya bumbunya setelah bumbunya kita masukkan saus laksanya sama dong dengan melaksa yang ala Singapur gitu ya produk Singapur ya kan laksa katanya kan dari Singapur aku coba enak kok ternyata gitu Oke setelah matang kita taruh in dulu itu tahunnya ya tak taruh tahu lalu kita taruh daging pitingnya satu persatu ya semuanya kita taruh dulu sampai selesai terserah selera Anda mau taruh apa aja nggak apa-apa selera saya mau pakai daging piting setelah itu kita tuangkan kuahnya ke dalam mangkok oke selesai deh siap untuk disantap ini cukup satu porsi saja bagi sahabatku yang pingin silahkan boleh mencoba ya terima kasih ya sahabatku yang sudah nonton video kami dari awal sampai akhir jangan lupa ya klik tombol subscribe nya nyalakan tombol notifikasinya jika suka silahkan like jika bermanfaat silahkan share ke sosial media yang anda punya jika kurang bermanfaat silahkan kirim saran ya di kolom komentar kami Oke alhamdulillahirrofil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya ya Alhamdulillahirrofil alamin alamin